musik mulai sampai ke atas ini rencana pohon yang akan di penelitian dengan buku buku emas ini adalah sawit umur 5 tahun atau TM2 jadi sudah 2 tahun berproduksi nanti akan kita amati panjang pelepahnya terus jumlah janjang dan berat janjangnya kita akan ambil sampel untuk pupuk buku emas itu 1 dosis pupuk mengambil 2 pohon sampel jadi pupuk dengan dosis 6 kg 2 sampel 7 kg 2 sampel 8 kg 2 sampel 8 kg per pohon per tahun untuk pupuk lumbung emas itu 2 pohon dengan dosis 1 liter per tahun 2 pohon untuk 2 liter per pohon 2 pohon untuk 3 liter per pohon per tahun total pohon sampel untuk lumbung emas 12 untuk pupuk probiotik ada 6 pohon sampel kontrolnya ada 4 pohon sampel dengan pupuk kimia normal sampel yang diamati itu adalah pengukuran panjang pelepah pengukuran panjang pelepah itu diamati setiap 6 bulan sekali yang diamati adalah pelepah nomor 17 cara mencari pelepah umur 17 adalah lihat pohon yang paling mudah membuka sempurna itu adalah nomor 1 di bawah lurus itu berarti ditambah 8 karena 1 lingkar sawit ada 8 pelepah sehingga bawahnya persis adalah nomor 9 di bawahnya persis nomor 9 adalah nomor 17 itulah pelepah yang diambil dan diukur nanti dipotong diukur panjang pelepah nah cara mencari panjang pelepah adalah ini mbak dari daun dari biji apa itu dari duri yang paling tua tapi masih ada daunnya itu adalah daun yang paling tua nah disini diukur panjangnya sampai ke sini sampai ketemu disini nah sampai ke sini ini adalah panjang pelepahnya mbak dari ini ini panjang pelepahnya berapa diukur panjang pelepahnya berapa setelah itu nanti ini diukur dari yang sampai nanti tadi ujungnya sini nanti dipotong disini diukur lebar petilnya berapa lebar pelepahnya ini terus nanti dibelah tebal pelepahnya berapa jadi dibelah tengahnya itu diukur jadi panjang pelepah itu yang diukur panjang pelepah lebar pitil dan tebal pelepahnya ada tiga nanti bomnya segeratkan itu yang jari kan yang megar gitu ya itu terus bawahnya itu maksudnya kita posisi linkono lurus bawahnya lurus jadi posisinya gitu jadi kalau spiralnya kanan jangan kanannya jangan kirinya, lurusnya jadi misalnya itu nomor satu nah lurusnya itu berarti ini lurusnya itu kan ini, berarti nomor 17 ini ya gitu gitu ya ambil, potong terus nanti diukur kita ambil sampel tanahnya sampel tanahnya nanti dibor sampai kedalaman berapa mbak? sampai 40 40 nanti diambil dari yang paling atas yang tengah sama yang paling bawah terus nanti dicampur dibawah ke lab itu diambil setiap 6 bulan eh setiap 3 bulan sekali terus yang berikutnya menghitung jumlah pelepah itu setiap 6 bulan sekali harus tepat jadi kalau hari ini tanggal 1 Januari ngambil berarti nanti tanggal 1 Juli diambil kalau hari ini nanti kita hitung bulan Februari misalnya tanggal 12 Februari berarti nanti tanggal 2 Juli nanti dihitung lagi dihitung jadi jumlah pelepah yang nampak jumlah janjang yang nampak dihitung dihitung misalnya ini ini berarti 1 ditandai dulu ya jadi misalnya ini yang diambil ini ini tanda ini kan ini 1 2 keliling 2 3 4 5 6 ada 6 ada 6 ini adalah 6 6 Janjang 6 Janjang selama selama 6 bulan karena umurnya ini mulai dari yang muda sampai dengan yang tua ini akan yang paling muda itu akan menjadi yang paling tua hanya 6 bulan jadi begitu nanti 6 bulan kalau ini misalnya Februari tanggal 13 ini nanti Februari eh Juli itu nanti sudah habis yang paling muda di hari ini 6 bulan kemudian sudah dipanen nah nanti dihitung lagi bulan Juli sampai dengan Desember itu akan habis lagi makanya sudah cukup menghitung jumlah janjang setahun itu cukup 2 kali dalam setahun jadi nanti yang dihitung di Januari akan habis sampai dengan Juli yang dihitung di Juli nanti akan habis di Desember begitu jadi gak akan gak akan mungkin terhitung 2 kali jadi misalnya sekarang dihitung ya kan dihitung yang paling muda itu nanti kalau sampai menghitungnya di Juli yang paling muda sudah dipanen tapi kalau yang yang nanti ngitungnya di Agustus nanti nanti salah ada jumlah janjang yang nanti gak terpanen di akhir Desember paham ya? nah nanti terus setelah dihitung jumlahnya berapa datanya dicatat baru ditimbang berat janjangnya setiap panen ditimbang setiap panen ditimbang jadi nanti kita akan punya jumlah berat janjang sesuai dengan hitungan jumlah janjang sebelumnya jadi kalau ini tetapkan ini ada 12 ya kan berarti sampai dengan 6 bulan kemudian sampai harus punya data berat janjang sebanyak 12 janjang untuk pohon ini nah nanti bulan Agustus bulan Agustus sudah punya janjang lagi untuk sampai dengan bulan Februari tahun depan nah jumlahnya berapa paham ya? nah sekarang kita tinggal tentukan pond sampel mana saja untuk yang yang lumbung was terus bulan sampel mana saja yang untuk probiotik sampel mana saja sebagai kontrol ini buah sahit mateng ditandai dengan sudah ada berondolan yang satu ini ada pekas berondolan berondolan terus nanti ditimbang setiap mengambilnya berapa ditimbang tentunya dicatat ini dari pohon mana dicatat kilonya berapa kilo sampai selama 2 tahun ini adalah bulan sawit yang jatuh dari sini ini tanda-tandanya bulan sawit sudah matang selamat menikmati Terima kasih.